selamat menikmati tentunya kita membantu orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu sebisa kita dan berdoa semoga pandemi ini bala bencana baik itu yang ada di India, Indonesia ataupun di penjuru dunia lainnya segera berlaru dan kita segera bangkit baik meredos kesekalian pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal yang penting menurut saya terkhusus bagi meredos yang suatu saat mungkin ingin berkunjung ke India entah itu wisata ataupun mungkin nanti ingin berstudi bahkan mungkin bekerja sebagai profesional ataupun mungkin hanya sekedar tahu nah kali ini kita ingin coba membahas terkait culture shock ataupun ya saya artikan keterkejutan budaya gitu ya yang biasa terjadi oleh warga Indonesia ketika mereka berada di India khususnya pada kesempatan kali ini ketika saya berada di daerah India Utara di kota New Delhi penasaran meredos apa saja? yuk ikuti saya kita bahas beberapa poin terkait culture shock yang sering terjadi ini baik meredos sekalian India ini adalah negara yang benar-benar unik dia memiliki 1,3 miliar penduduk sebenarnya juga sama-sama negara yang bisa dikatakan berkembang gitu ya walaupun juga memiliki ciri-ciri negara maju dan mereka juga memiliki keberagaman bahasa, keberagaman etnis gitu ya dan hal yang pertama ketika saya sekarang sudah beranjak 7 tahun lebih berada di kota New Delhi di India Utara satu hal yang pertama yang saya anggap unik yang merupakan culture shock membuat saya terkejut pertama kali yaitu ketika orang India itu minum langsung dari teko minuman ataupun langsung dari botol besar ataupun langsung dari termos jadi khususnya ini biasanya terjadi di street food-street food ya ataupun di warung-warung jalanan jadi mereka tidak menggunakan gelas gitu ya dan mereka biasanya minumnya sambil berdiri, ada juga yang duduk gitu ya dan hebatnya itu tidak sampai tumpah keluar ke pakaian mereka saya pernah pengen coba itu sampai tumpah gitu ya karena tekoknya terlalu besar gitu dan mereka orang India sudah terbiasa dengan itu benar-benar mereka itu expert gitu untuk minum tanpa yang menggunakan gelas ini adalah culture shock ataupun keterkejutan sosial yang pertama yang saya anggap biasanya orang Indonesia terkejut gitu ya nah hal yang kedua merdos adalah orang India itu kadang gitu ya tidak semuanya mereka itu melempar sesuatu gitu ya contohnya ini kepada para konsumen jadi pernah saya beli sesuatu ada kembalian merdos jadi kembaliannya ini uang receh itu dilempar gitu ini atau pernah juga istri saya itu nyari obat gitu ya lalu penjualnya itu mencarikan obatnya lalu tidak menaruhnya di meja tapi langsung dilempar ah ini obatnya itu membuat istri saya itu dari satu sisi ya terkejut juga walaupun sebenarnya sudah cukup lama berada di India namun bagi orang yang baru gitu ya ini bahkan lebih terkejut lagi gitu ya karena di Indonesia kan kita memberikan sesuatu tidak dilempar tapi di India ini merupakan hal yang biasa merdos sekalian oke hal yang ketiga nih ya jadi mereka yang juga unik adalah ketika mengambil makanan tanpa menggunakan yang namanya sendok ataupun capit gitu ya contoh gorengan gorengan samosa ini merdos saya pernah makan di kampus baru awal-awal gitu ya bye saya beli samosa dong satu gitu ternyata ketika naruh di piringnya tuh langsung ambil pakai tangan gitu ya ini adalah kebiasaan tapi bagi kita yang biasanya pakai capit ataupun pakai sendok gitu di Indonesia ya bikin kita terkejut juga gitu ya ketika mereka mengambil langsung dengan tangan nah tapi bagi orang India sendiri karena mereka juga sudah memiliki kebiasaan itu kekebalan tubuh tersendiri dan dianggap hijienis masih gitu ya berdasarkan senadar budaya mereka itu hal yang tidak masalah oke itu ada hal yang ketiga hal yang keempat nih merdos yang saya anggap merupakan bagian dari keterkejutan sosial ya itu banyaknya sapi di jalan jadi kalau di Indonesia kan sapi itu dipelihara ditaruh di kandang gitu ya ataupun dilepas di kebun tapi kalau di India merdos kalau kita sedang naik motor kita harus berhati-hati mereka bisa saja ada di tengah jalan ataupun bahkan di ganggang sempit pun juga ada sapi merdos karena memang sapi disini tidak dimakan justru sangat dihormati khususnya bagi mereka yang beragama Hindu jadi ini adalah keterkejutan sosial yang keterkejutan budaya yang keempat oke yang kelima nih merdos yang membuat saya terkejut dan juga istri ketika awal pertama kali yaitu gaya berkendara orang India merdos jadi ada satu anekdot yang mengatakan ketika anda berkendara di India jangan lihat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning tapi lihat mata pengendaranya apakah dia mau nerobos apa enggak jadi memang seperti ini saya sudah mengikuti gaya berkendara India jadi memang ketika bundaran itu ada kita justru tidak saling mendahulukan siapa dengan nge-rem tapi justru kita langsung nge-gas gitu merdos jadi langsung nge-gas aja kita nge-gas, sana nge-gas siapa yang paling cepat menuju titik dia yang akan pertama kali sampai dan didahulukan merdos jadi tidak ada istilah kita nge-rem gitu ya pelan-pelan pas dibundaran justru kita harus berebut siapa yang berada di posisi tersebut paling cepat ini gaya berkendara yang unik selain itu juga, kadang begini ketika ada misalnya polisi tidur ataupun juga misalnya ada di situ jalan yang bampi-bampi gitu ya itu kadang dilewati saja dengan kecepatan tinggi tidak dengan nge-rem gitu makanya kadang driver-driver di India ini satu per sepuluh biasanya hanya satu orang yang benar-benar seperti di Indonesia mengendarainya itu lembut gitu tapi kalau di India, gebak-gebak langsung gitu belum lagi ketika ada tikungan yes, 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 yes gitu langsung mereka ngambil istilahnya kecepatan-kecepatan tinggi ketika ada di tikungan gitu ya nah ini adalah gaya berkendara yang bisa dikatakan bagi orang Indonesia kasar dan membuat mereka takut kadang bagi orang di Indonesia ketika baru pertama kali datang gitu ya oke hal yang selanjutnya nih merdos yang ke-6 adalah terkait banyaknya anjing di India jadi jujur pertama kali saya datang ke India sebagai mahasiswa ketika itu saya melihat di jalur jalan saya ini ada anjing merdos ada tiga anjing besar-besar gitu kalau di Indonesia kan biasanya kita takut anjing karena digigit gitu ya karena anjing di Indonesia kan galak-galak gitu ya kadang tapi justru di India ini ternyata merdos anjingnya tuh banyak tapi tidak galak dan saya bisa katakan 99% anjing di sini itu jinak-jinak merdos bahkan takut kepada manusia anekdotnya kadang gini orang India tuh lebih galak daripada anjing gitu itu anekdotnya gitu ya sehingga anjing-anjing di sini pun tidak terlalu galak dan juga mereka sih gak banyak makan daging jadi sepertinya agresivitas mereka juga merendah karena hal tersebut jadi kalau kita melihat ada anjing di India biasa saja karena ini memang sesuatu hal yang biasa namun bagi yang pertama kali ini merupakan keterkejutan budaya tersendiri baik merdos sekalian hal yang selanjutnya adalah yang membuat saya terkejut yaitu masih banyaknya ataupun orang Indonesia gitu ya masih banyaknya orang yang pipis di pinggir jalan jadi terkait kelangkaan yang namanya toilet itu memang saya pikir benar adanya dengan melihat jumlah populasi yang banyak seperti di India ini sepertinya merdos ya selain keterbatasan populasi yang besar gitu ya walaupun sekarang pemerintah di Delhi sudah banyak menyediakan toilet tapi masih banyak saja orang yang pipis di pinggir jalan sehingga merdos baunya pun kadang ada beberapa titik tuh baunya pesing gitu ya dan saya pernah punya pengalaman yang sama ketika saya sedang traveling gitu ya dan memang sepertinya disitu tidak ada toilet umum ya saya mau ke belakang saya bilang disitu teman saya bilang yaudah kesitu tuh kesitu maksudnya kesemak-semak kamu pipisnya ya karena memang benar-benar gak ada tempat gitu tapi memang kalau ya ada tempat kalau di Delhi alhamdulillah banyak ya kita bisa ke pom bensin ataupun ke public convenience di pinggir jalan yang sudah disediakan jadi memang terkait pipis kadang pup juga ya masih ada sih beberapa titik di kota New Delhi ini karena memang bisa jadi keterbatasan dan juga entah itu kebiasaan gitu ya yang masih melekat oke hal selanjutnya nih merdos yang ke delapan ya itu terkait hijrah merdos hijrah ini adalah banci tapi versi India merdos jadi mereka akan menggunakan pakaian-pakaian India entah itu sari gitu ya entah itu misalnya lehengga mungkin ya saya lupa kurti gitu dan uniknya gini badannya biasanya besar-besar merdos agak kekar juga dan kalau dikasih 1 rupiah gak mau gitu biasanya ini terjadi di lampu merah dan juga terjadi di kereta api merdos jadi kalau kita ngasih 1 rupiah dia gak mau dia maunya minimal 10 rupiah saya kasih 5 rupiah pun kadang juga pernah gak mau katanya yaudah buat kamu aja katanya jadi fenomena hijrah ini menjadi keunikan tersendiri dan uniknya juga dipercaya sih konon katanya membawa berkah bagi orang India apalagi kalau kita punya anak cowok, bayi gitu mereka akan datang merayakan itu dan kalaupun satu sisi juga bisa membawa yang namanya bencana kalau kita mendapatkan sumpah serapah dari mereka itu kepercayaan orang India sih katanya oke keterkejutan sosial yang selanjutnya nih yang kesembilan adalah istilah egg minute egg itu artinya 1 minute itu menit jadi egg minute ini adalah istilah yang biasanya dikeluarkan oleh orang India ketika meminta kita untuk tunggu sebentar gitu jadi misalnya kita mau minta di tanda tangan di dokumen kita atau di proses dokumen kita mereka bilang egg minute tapi meredos yang membuat terkejut orang Indonesia itu biasanya adalah ternyata bukan 1 menit yang dimaksud bisa jadi 5 menit, 10 menit gitu ya kalau mereka bilang misalnya pandram ini 15 menit gitu ya itu ternyata bukan 15 menit tapi bisa sampai setengah jam gitu nah inilah yang kadang ya sebenarnya sih di Indonesia bisa jadi sama juga ya yang namanya ngaret waktunya gitu ya tidak seperti yang disampaikan tapi saya pikir inilah keunikan di India egg minute itu bukan berarti 1 menit tapi bisa beberapa menit gitu meredos nah ini keterkejutan selanjutnya biasanya di dalam hal birokrasi oke keterkejutan sosial yang lainnya meredos yang ke 10 adalah terkait kelakson meredos ya mungkin meredos sudah merasakan ketika saya membuat video ketika kita di awal pasti risih banget ini orang ngelakson kanan, kiri, depan, belakang waduh itu karena memang budaya orang India konon kayak teman saya sih suka tergesa-gesa suka buru-buru gitu ya kadang nggak sabaran ya hal itu tidak masalah meredos dan juga satu sisi juga saya sebagai pengendara menyadari orang India kadang kalau jalan suka di tengah gitu sehingga kita perlu ngasih kelakson beberapa kali nggak masalah gitu ya meredos ya jadi kalau pengen kelakson banyak cobalah di India mungkin hajat anda mungkin akan terobati gitu ya karena di India kelakson itu nggak masalah gitu meredos jadi kelakson ini biasanya keterkejutan bagi orang yang baru datang di India apalagi di video aja biasanya sudah banyak yang komen kok banyak kelakson mas gitu ya oke hal yang ke tiga belas sorry yang ke sebelas meredos keterkejutan budaya selanjutnya yaitu terkait cara bicara orang India khususnya India Utara yang keras jadi meredos mungkin pernah mungkin ngobrol sama supir bajaj ataupun para pekerja-pekerja keras ataupun bahkan tukang penjual apa gitu ya terkejut kita waduh keras banget nih ngomong nggak sopan banget sama kita gitu ya karena memang di India ini kan meredos cuacanya panasnya ekstrim dinginnya ekstrim bahkan juga ribut itu kadang membuat orang India khususnya India Utara ini mungkin cara bicaranya itu jadi keras gitu tapi keras bukan berarti tidak sopan bukan berarti ingin menghina kita gitu ya tapi ada juga keras itu memarahi tapi hal itu udah biasa bagi orang India meredos jadi jangan tersinggung gitu intinya sih menurut saya kalau tidak terjadi apa-apa dia ngomong keras sebenarnya itu adalah merupakan kebiasaan saja walaupun awalnya kita nanti bakal terkejut oke hal yang selanjutnya nih meredos yang saya anggap merupakan keterkejutan sosial adalah makan tanpa lauk meredos bahkan tanpa nasi jadi saya biasa kalau sarapan ini awal-awal saya jadi mahasiswa ya saya terkejut ketika saya sarapan itu kan biasanya kalau di Jogja waktu S1 di Muhammadiyah Yogyakarta saya kan ke warung nasi rames ya banyak lauknya ada ayam ada ikan gitu ya untuk sarapan tapi pas di India sarapannya roti sarapannya parata colok batri waktu itu saya belum suka gitu kan belum terbiasa jadi saya terkejut waduh ini kok lauknya kayaknya kentang aja ya terus ditambah roti ya sama aja gitu kan jadi waktu itu saya terkejut sih ternyata makanan di India tidak semuanya seperti di Indonesia emang bener namanya juga di luar negeri ya tapi membawa keterkejutan bagi saya khususnya saya nggak bisa langsung cocok dengan makanan itu tapi alhamdulillah akhirnya terbiasa juga gitu ya oke selanjutnya nih meredos hal yang ketiga belas ya yang saya anggap keterkejutan budaya sebenarnya ini sih lebih cenderung ke iklim ya yaitu musim panas dan musim dingin jadi disini kita musim panas biasanya dimulai sekitar bulan ya katakanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nah Oktober sudah mulai dingin ya jadi dari mulai April sampai September itu kita musim panas dan puncak-puncaknya itu biasanya di bulan Juni, Juli ya itu sampai 45 derajat Celcius panas banget meredos bener jadi ingat jadi kepikiran neraka itu kayak gimana gitu ya dan satu sisi juga musim dingin itu dingin banget itu sampai 3 derajat Celcius 4 derajat Celcius biasanya itu terjadi bulan Oktober November Desember Januari Februari Maret itu biasanya dingin tapi paling dingin biasanya sih di Desember Januari ya sampai 3 derajat Celcius kita tidurnya enak banget tapi satu sisi juga mau wuduk kedinginan gitu ya mau bangun kadang sulit juga mau jalan-jalan satu sisi juga kalau dingin-dingin banget gitu ya harus pakai bener-bener jaket yang tebal gitu nah ini adalah keterkejutan selanjutnya oke oke Merdos hal selanjutnya nih Merdos ya yang saya anggap merupakan keterkejutan budaya yaitu orang India itu ternyata mereka suka nyirih dan rokok sebenarnya tapi dalam bentuk yang namanya nyirih gitu kalau gak salah namanya gutka jadi jangan heran Merdos kalau supir bajai supir mobil mereka tuh gak ngerokok tapi mereka ngunyah-ngunyah yang namanya tembakau dan beberapa bumbu yang lainnya ataupun powder ya mereka kunyah-kunyah jadi warnanya hitam dan kadang itu mereka ludahkan di tengah jalan bahkan di sudut-sudut tembok gitu ya sehingga berwarna merah bahkan di luar negeri pun ya kadang di Inggris pun juga memberikan yang namanya pengumuman untuk tidak melakukan hal tersebut membawa kebiasaan tersebut gitu ya ya sehingga kebiasaan nyirih akhirnya ngeludah nah ini membuat keterkejutan juga loh kok kotor banget ya sudut-sudut tembok ini gitu ya terus mereka juga kadang sambil ngomong ataupun sambil ngomong kadang ngeludah gitu ya di hadapan kita misalnya gitu itu bukan berarti mau menghina kita merendahkan kita tapi memang itulah kebiasaannya meredos ya oke hal yang terakhir nih meredos yang saya anggap juga merupakan keterkejutan sosial adalah makan berdiri ya jadi ini merupakan kebiasaan tapi bagi saya meredos ketika kita makan di street food utamanya bukan di restoran ya pastinya kalau di street food biasanya kita makan padahal lengkap ya lauknya ikannya airnya karena mungkin keterbatasan tempat juga gitu ya dan legalitasnya juga mungkin dipertanyakan sehingga mereka tidak berani menyediakan tempat duduk yang permanen gitu ya ataupun yang istilahnya semi permanen karena khawatir nanti bisa mengganggu jalan ataupun parkir orang jadi saya pikir ini keterkejutan selanjutnya ya yang bisa saya katakan terakhir jadi kurang lebih disini ada 15 poin semoga dengan ini nanti bisa meningkatkan pemahaman kita tidak membuat meredos semakin terkejut ya terkait budaya-budaya yang ada di India kalau ada kurang bisa ditambahkan di kolom komentar dan saya juga mohon maaf kalau pun ada kesalahan terima kasih meredos telah menonton bahut syukriah pirmi lengge sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Agudusofia langsung dari kota New Delhi India dadah meredos sekalian terima kasih selamat menikmati